Tren membuat bank digital yang sejalan dengan rencana regulator untuk mengkonsolidasikan industri perbankan agar lebih kuat dari sisi permodalan membuat prospek bank digital. Semakin dilirik oleh banyak pihak, tidak hanya perbankan dan korporasi besar saja, konglomerat hingga perusahaan startup kini ikut berlomba-lomba untuk jadi yang terdepan dalam persaingan sengit ini. Seperti apa kami ulas hari ini dalam makin gatal ingin bank digital. Ya era bank digital ini sudah di depan mata ya ketika beberapa negara telah memberikan lisensi bank digital ke bank konvensional dan juga perusahaan teknologi. Seperti contohnya baru-baru ini negeri tetangga Singapura telah memberikan izin kepada 4 konsorsium untuk menerikan bank digital. Kita lihat jadi ada 2 klasifikasi bank digital yang ada di Singapura yang bakal direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2022. Pertama lisensi untuk digital full bank atau bank digital penuh ini jatuh kepada konsorsium Singtel dan Grab di mana Singtel ini adalah perusahaan telekomunikasi Singapura. Sedangkan Grab kita tahu adalah startup ride hailing Asia Tenggara kemudian juga ada Sea Limited induk dari e-commerce Shopee. Lalu berikutnya untuk klasifikasi lainnya yaitu lisensi wholesale bank. Nah ini diberikan kepada N Financial atau dulu yang kita kenal sebagai Alipay anak usaha dari Alibaba Group. Dan terakhir juga ada perusahaan China yaitu Greenland Financial di mana ini adalah lini investasi milik perusahaan properti Greenland. Nah apa bedanya 2 klasifikasi ini? Jadi perusahaan dengan lisensi bank penuh diperkenankan untuk menyediakan semua jenis layanan perbankan kepada nasabah retail maupun juga korporasi. Sementara perusahaan dengan lisensi bank digital wholesale ini layanannya itu non-retail. Jadi hanya diizinkan untuk menyasar korporasi dan juga UMKM. Nah dari sisi permodalan digital full bank yang didirikan ini harus memiliki modal yang disetor minimum 1,5 miliar Singapura dolar atau 15,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk digital wholesale bank kita lihat syarat modal awalnya yang harus dipenuhi adalah sebesar 100 juta Singapura dolar atau 1,05 triliun rupiah. Nah nantinya baik digital full bank maupun juga digital wholesale bank ini hanya diizinkan untuk memiliki satu tempat operasi fisik saja. Sehingga semua layanan dan juga transaksi ini harus dilakukan secara online. Nah bagaimana dengan Indonesia nih? Kita akan lihat ya. Karena kedepannya prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ini dinilai bakal tumbuh pusat. Riset Google, Temasek dan juga Bain menyebut pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini bisa mencapai lebih dari 30% dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan untuk 2 tahun silam saja Bank Dunia juga melaporkan. Ada sekitar 48,9% masyarakat Indonesia yang berusia dewasa atau di atas 15 tahun ini memiliki tabungan di bank. Namun lebih dari 160 juta orang ini memiliki akses ke internet di mana banyak dari masyarakat tanah air ini juga memiliki smartphone. Ini artinya kue ekonomi digital di Indonesia ini bakal semakin besar ukurannya. Apalagi kita tahu masih tinggi populasi yang juga belum terjama dengan layanan keuangan formal. Tetapi kalau dibarengi dengan tingginya penetrasi internet serta penggunaan smartphone maka ini juga bisa jadi peluang besar untuk membuka usaha bank digital. Nah dengan adanya bank digital ekosistem bisnis keuangan ini diharapkan bakal semakin terintegrasi. Bank digital juga bisa jadi salah satu platform one stop solution di mana masyarakat bisa mengakses berbagai produk keuangan mulai dari asuransi kemudian pasar modal seperti obligasi, saham, reksadana bahkan sampai hingga valuta asing. Nah modal bisnis ini juga memungkinkan bank untuk menghemat belanja modal serta ongkos operasionalnya untuk mendirikan kantor cabang dan juga mengalihkan investasi ke infrastruktur teknologi digital. Nah terkait hal ini memang belum ada ya ketentuan resmi dari OJK tapi kalau menurut rancangan draft dari RPOJK tentang bank umum ada selintas aturannya nih tepatnya pada pasal 18 ayat 1 dan 2 bahwa ke depannya Bank digital tanah air ini akan berjalan secara elektronik atau digital sepenuhnya dan hanya diizinkan memiliki satu kantor operasi saja. Nah kita lihat ya kalau kita lihat lagi apa sih sebenarnya aturan yang sedang dikaji oleh OJK terkait bank digital kita akan lihat jadi nantinya bank digital ini akan terbagi menjadi dua jenis yang pertama adalah bank baru ini bakal menjadi full bank digital dan kedua transformasi bank yang existing atau bank yang sudah ada ini bisa diarahkan menjadi bank digital dan kemudian untuk modal minimumnya modal minimum untuk mendirikan bank digital ini dipatok senilai 10 triliun rupiah. Nah sembari menanti payung hukum resmi dari OJK terkait aturan ini sejumlah bank dan pemegang saham pengendali di beberapa bank ini sudah mengaku kalau mereka siap menggarap bank digital seperti apa kita juga akan lihat. Perkembangan bank digital tanah air memang makin pesat dalam dua tahun terakhir untuk jadi bank digital lembaga perbankan konvensional ini dapat menempuh jalur transformasi modal bisnis lewat aksi korporasi seperti akuisisi. Nah kita lihat ya bank BCA ini juga jadi salah satu yang menempuh jalan tersebut. Sebelumnya bank BCA ini mengakuisisi bank royal senilai 988 miliar rupiah pada akhir 2019 dan rencananya akan mulai beroperasi pada tahun ini. Kemudian juga ada bank artos yang kini sudah berganti nama jadi bank jago. Setelah resmi diakuisisi oleh Jerry Ng mantan pentinggi bank BTPN lewat PT Metamorphosis Indonesia dan juga ada Patrick Waluyo pendiri dari firma investasi Northstar melalui perusahaan investasi Hong Kong WealthTrack Teknologi. Nah keduanya ini kini menguasai saham di bank jago sebesar 51 persen. Nah ada pun usai diakuisisi dan juga lewat skema right issue bank jago ini sudah naik jadi bank buku 2 setelah meraup suntikan dana dengan total 1,34 triliun rupiah. Dimana menariknya Gojek juga ternyata diketahui mengakuisisi 22 persen saham di bank jago dengan nilai transaksi sebesar 2,25 triliun rupiah. Nah Gojek sendiri tertarik mengakuisisi karena ingin mematangkan ekosistem digital miliknya yaitu GoPay. Kita lanjut startup fintech lainnya yaitu ada Aku Laku yang juga telah mengambil Ali 8,29 persen kepemilikan saham di PT Bank Yuda Bakti. Nah kepemilikan saham grup fintech China di BBYB ini semakin bertambah ketika PT Gosgo Capital dan juga PT Asarbril ini tergurus porsinya. Saat ini total saham Aku Laku sudah bertambah menjadi 24,98 persen dan BBYB berganti nama menjadi bank neocommerce. Nah lewat aku sisi ini Aku Laku ingin bank neocommerce untuk diintegrasikan ke model bisnis fintechnya karena pinjaman online di tanah air ini juga masih membutuhkan peran pentingnya perbankan. Nah bank berikutnya juga ada bank kesejahteraan ekonomi yang mayoritas sahamnya ini sudah dipegang ya oleh C Group. Lewat bank BKS C Group juga berhasrat membuka bank digital di Indonesia jadi aku sisi C Group ini dilakukan lewat anak usahanya yaitu Turbo Cash. Jadi secara bertahap juga Turbo Cash mengambil alih dua pemegang saham utama di bank BKE yaitu ada Dana Dipa Arta Indonesia dan juga ada Coin Investment Nusantara di mana terakhir Turbo Cash ini menguasai 82,19 persen saham DAI dan juga 66,66 persen saham KIN di bank BKE. Sehingga secara tidak langsung sekarang C Group ini adalah pemegang terbesar sahamnya bank BKE. Lalu kemudian juga ada CT Corp lewat Mega Corpora ini juga tidak mau ketinggalan ya untuk semakin memantapkan ekosistem bisnisnya. Jadi Mega Corpora mengakuisisi bank harga internasional untuk transformasi perbankan ke arah digital. Dan terakhir di luar aksi caplok-mencaplok anak usaha bank BRI yaitu BRI Agro Niaga ini juga lagi disiapkan menjadi bank digital di mana tahun ini perseroan juga menyiapkan CAPEX untuk kebutuhan infrastruktur teknologi sebesar 3,5 triliun rupiah. Nah sebelumnya otoritas jasa keuangan ini mengatakan jika ekosistem perbankan ingin beradaptasi dengan tren digitalisasi maka diperlukan persiapan modal yang kuat. Maka dari itu OJK juga menegaskan modal inti bank minimal ini harus 3 triliun rupiah pada akhir Desember 2022. Nah menariknya pada akhir tahun lalu OJK menyebut sudah tidak ada lagi tuh bank buku 1 karena semuanya sudah memenuhi modal minimum 1 triliun rupiah. Dengan demikian berarti semakin banyak nih bank buku 1 yang ternyata berhasil naik jadi bank buku 2 pada tahun ini. Nah kita lihat ini juga sejalan ya dengan harapan OJK di mana yang pertama kita lihat OJK mendorong akselerasi konsolidasi perbankan. Dan kemudian konsolidasi ini memang menjadi suatu keharusan bagi bank demi menghadapi tantangan ke depannya. Dan penguatan modal ini jadi kunci pengembangan bisnis. Dan yang terakhir klasifikasi produk bank ini tidak akan lagi dikaitkan dengan modal inti bank ke depannya. Lalu seperti apa sih gambaran perkembangan industri perbankan ke depannya kita juga akan lihat bersama. Nah ada beberapa poin yang masuk ke dalam prioritas untuk 4 tahun mendatang. Kita lihat penguatan infrastruktur dan keunggulan kompetitif ini untuk mengakselerasi transformasi digital di mana penguatan ini akan semakin mengarahkan bagaimana peran penting perbankan ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah pengaturan dan perizinan ini akan tetap diawasi di mana ini akan ada sinergia antara aturan dan izinan di mana nanti OJK akan mengawasi bank-bank digital yang bakal ada di tanah air. Nah itu dia mengapa meski bank digital ini adalah hal yang baru di Indonesia tetapi kunci suksesnya tetap ada di inovasi dan juga penguatan modal. Kedepannya kita akan nantikan seperti apa regulasi resminya karena itulah yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai penunjang perkembangan industri bank digital. Terima kasih telah menonton!